Hai kawan-kawan, jika menemukan soal seperti ini, rumus-rumus yang kita butuhkan hanya rumus dari luas segitiga, yaitu setengah kali alas dikali tinggi. Yang pertama untuk yang A, luas dari segitiga ABD. ABD kan merupakan segitiga, berarti rumusnya adalah setengah kali dengan alas kali tinggi. Kita masukkan saja angkanya, setengah dikali dengan alasnya itu adalah ABD, berarti alasnya ini, 14 cm. Sekali dengan tingginya itu bukan 12, tinggi itu akan selalu tegak lurus dengan alas. Maka tingginya itu adalah 9, karena ini tegak lurus. Jadi tinggi adalah 9. Sehingga kita hitung, kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 63 cm2. Lanjut untuk yang B, luas dari segitiga BCD. Jadi rumusnya sama, rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah dikali dengan alasnya. Kita mengambil alasnya adalah 24 cm. Ingat, tinggi itu akan selalu tegak lurus dengan alas. Berarti tingginya itu kita tarik garis, seperti ini, tegak lurus. Maka tingginya sama seperti yang ini, yaitu 9. Jika kita hitung, kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 108 cm2. Yang itu yang C, luas bangun ABCD. ABCD itu terdiri dari luas dari segitiga ABD, dan juga luas dari segitiga BCD. Jadi tinggal kita masukkan saja, luas ABD tadi adalah 63, ditambah dengan BCD adalah 108. Sekarang kita hitung, kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 171 cm2. Oke, sampai jumpa di soal-soal berikutnya.